Hai pintu kan sien hai 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 Joao guys yo welcome back to my channel Oke apa kabar semua semoga sehat setelah lalu ya balik lagi ke Captain Sebastian Dream Team dan kita bakal nge-review lagi ya jadi disini gue thank you banget buat bro rival dari NBS ya ngasih pinjem akun ya cuy goks banget sih dia sehat selalu lah ya buat orang-orang baik ya eh bentar gue mau ganti ininya jadi netherland bisa gak ya oh ini ada clayford kan eh gue pengen ganti si ininya sih ini bisa gak ya ada yang bisa dikeluarin enggak ya enggak ada yang bisa nih ya udahlah ini gua buang dulu ya Nah kayak gini aja tapi pasernya kagak ada nanti adalah kayak gini aja lah kita review si Valtes ya Eh ini ada informasinya ini enggak yang 4123 non-Japanese physical nah cocoknya jadi disini sudah ada file tes ya seri bro rival ya oke untuk LB nya udah bener ya guys ya untuk catch itu harus naikin power teknik jadi catch full power sama teknik ya dan kalau dari segi raw stat ya gue sebenarnya sebel banget guys ini kayak dibikin nganggung gitu loh kenapa sih Valtes ini dibikin speednya 24 ribu bro aneh anjir sumpah terus abis ini ada long fit oke lah ya Nah ini adalah last line saving ini sempet dikeluarin di YouTube animasinya dan gue suka banget ini kayaknya best animation GK sih ya menurut gue ya terus abis ini ada safety zone nambah 10% doang statnya yu ini nextrim 2% shot killer non-flying cuman ini doang nih diterbangin mental dan ini kayaknya sih hopeless sih gue cuman ya udah kita tidak boleh meremehkan guys kali aja gwis ya kali aja ini bagus ya kan Nah kita ditemenin sama kakaknya Yose kemarin kemarin Yose mulu nih sekarang kita ditemenin sama kakaknya Yogi ya kita nggak jauh-jauh dari anak NBS semua ya guys ya jadi kita bakal cobain untuk Valtes dan tadi gue udah bilang sih sama si Yogi lawan sama semua unit SS ya kalau bisa ya biar kita tahu hasilnya ya ini tambahannya lumayan banyak sih ya ada Zidane juga soalnya Zidane kan nambahin klub ya emang nih adek kakak akunnya bagus semua ya kita coba dulu oke kita dari luar cocok-cocok thank you Yogi ini dari luar nih guys ini dari luar nih gwis oh dari luar kuat banget sih kuat lu kuat lu kalau dari luar ya 142 ribu bejir gelo 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 keren banget sih gwis nggak dikasih ini pelit banget nih Yose anjing eh Yogi kayaknya dia juga nggak bakal keluar tuh ya kayaknya gw bakal pilih ini sama ini lu pilih ribu dua kali sorry emang ini gua disyaratkan review Valtes nya sih guys ya si Valtes ya yaudahlah ayo let's go let's go maju 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 lawan revoul ga sih gw pengen banget lawan revoul sih gelo 90% lumayan sih guys ya lawan revoul bro nah oke lawan revoul juga boleh kita buang aja ya jangan pake Schneider ya tolong nih mati Schneider depan buka begini bro udah tambahan 5% oh dia ada pengurahan momentum ya eh wuhh cakep banget jawab ke revoul bro nice banget nice banget let's go nah ini berarti gw jangan pake full power ya coba gw jangan pake full power guys wah gelo kecil banget sih bro kalo ga di luar kotak serasi ganam doang bajir ga kuat sih ga kuat sih ga ga kuat hah the f**k ini keeper ngebug ya ini guys kalo lagi kayak begini ya ini kan bakal kayak gini terus nih kita harus bikin kayak gini lagi sampe lupa ngoper gw bajingan nah udah lah shot aja lah lupa gw ngoper co ha ha buset dua kali dua kali penyaringan nanyi ga lain ga lain lu bercanda banget ya kalo pake FP anjir susah ya pake formasi 4 1 2 3 hahaha dipake FP juga kenapa bang kenapa bang Yogi wih tapi lawan rival ga sih itu terlalu jauh sih guys yaa soalnya kalo dibandingin sama Zino ya Zino itu 88 ribu guys sketchnya ya tapi physicalnya ini si Zino ini no Japanese player sama ini eh mirip-mirip ya sama Zino ya cuman catchnya menang Zino jauh sih ya coba kalo Zino berapa 88 ribu ya kan dia power tanknya 84 84 kalo ini berarti 85 86 iya masih menang Zino guys masih menang Zino berarti dengan kata lain Zino sih harusnya lebih OP ya jauh nge jauh nge oke gelo keren gelo sohib gua keren banget sih gua kasih lewat aja dah gua harus lawan pake Roberto nya sih guys buat nge-review ya oh iya iya gas gas ini lawan Roberto sih udah pasti mati sih ya kalo lawan Roberto udah pasti mati guys karena Roberto ini ibaratnya 11-12 sebenernya sama Schneider guys tapi jauh alah kenapa harus critical pucing kan lagi nge-review nih wah guys gak terlalu yang oke sih ya ini kayaknya Zino bakal jauh lebih better sih guys tapi animasinya lama banget bro ha ha ho gua bikin animasinya masih ketangkep cok oh gitu kegobolannya oke oke nice banget sih nice info nih guis oke eh dua orang begini bro sudah berusaha sekali ya kasih lewat guis dikasih lewat gini guis sumpah ya sumpah sumpah sorry banget nih guis ini wantunya ada dua gini guis udahlah coba ini arigato ayo sekali lagi sini si si Yogi kayaknya masih bisa nyerang sekali lagi deh dan gua masih bisa full power harusnya harusnya di goal sih ayo sini lo sekali lagi berarti dengan kata lain ya ini keeper biasa banget sih guys kalo kalian punya Zino wajib pake Zino sih ini sumpah sih jatohnya bukan sumpah ya iya karena keepernya mau meta aja sih nah sini lo ini Alfaltes akan menyerang bro coba kita adu sama ripaul lagi guys ya ini harusnya sih lawan harusnya sih tetep jebol ya kayak sawadanya rambutnya baru sabar gue enggak sih gak bisa sih oke animasinya gitu ya dari skala 1 sampai 10 ya ini sih Faltes ini gak pantes banget masuk line up euro sih kalaupun pantes ya nanti ditaruh di backup keeper bo ya oke lah bisa sih cuman menuh-menuhin gak sih guys dia juga ini mainnya Perancis kan ya bukan kayak bisa buat bon auto intercept gitu loh adah kayaknya kalo dari skala 1 sampai 10 ya warnanya biru pula lagi udah statnya jelek biru pula lagi 6 kayaknya deh animasi sih 10 ya cuman kalo ini nya 6 sih ya kurang-kurang tapi gimana menurut kalian untuk bar testnya file testnya langsung tulis komentar oke thanks for watching guys see you guys bye bye guys ya abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol